Selamat Hari Raya Idul Adha Semoga amal baik kita diterima Gusti Allah SWT Dan semoga kita tahun depan bisa korban Untuk yang belum korban tahun ini Kalau tahun ini sudah berkorban Semoga tahun depan bisa meningkatkan lagi Yang hari ini kambing Tahun depan bisa kerbau atau mungkin sapi Atau mungkin ontak kawan Oke, kalau di CVH Sodor korbannya berbeda Yaitu korban lima senapan Kita undi mulai besok pagi Yaitu satu hari satu senapan Selama lima hari berturut-turut Caranya gampang sekali Cukup like, komen, dan subscribe Di dua channel Yaitu CVH Sodor dan Sodor Oficial Oke, untuk pengundiannya Hanya berlaku 30 menit saja Jadi siapkan dirimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu obi, salam jedor Di CVH Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVH Sodor Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambulat, Min 1 dan juga Min 3 di CVH Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Kita kedatangan unit terbaru Sangat spesial di kelas bocap kayu Ya teman-teman, nah ini udah ready FX Mahameru Full CNC Mantap sekali ya teman-teman Yang kalian nantikan, pecinta unit senapan angin Bocap yang pakai popor kayu Yang pengen full CNC Ini udah ready BCP bocap FX Mahameru Ya teman-teman, nah ini sangat mantap sekali Sebelum kita bahas sedikit speknya Kita simak dulu ya teman-teman Video tes akurasi dari unit senapan angin Bocap FX Mahameru ini Dan jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Dan tampilkan juga komen terbaikmu Sesuai pilihanmu Dan jangan lupa mampir juga Komen juga di channel AS Outdoor Official juga Oke, seperti itu terima kasih Langsung aja kita simak video tes akurasi Dari unit senapan angin bocap FX Mahameru berikut ini Oke teman-teman, ini dia kita lihat terlebih dahulu Tes akurasi unitnya baru saja tiba Baru saja ready kembali Yang kalian nantikan di kelas full CNC Di bocap kayu Udah ready FX Mahameru Ya mantap sekali Nah ini baru saja tiba di kuda CVS Outdoor Sebelum kita jual Kita simak dulu video tes akurasi Dari unit senapan angin bocap FX Mahameru ini Ya mantap sekali Nah ini kita simak dulu video tes akurasinya Ini jaraknya kurang lebih seperti biasa Kurang lebih 25 meter Untuk pelurunya yang cocok ini seperti biasa Menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain Kaliber 4,5 mm tenang saja Meskipun pakai kaliber 4,5 ya teman-teman Pelurunya Hercules Cocok sekali buat di game ya teman-teman Apalagi daya robekannya Di peluru Hercules ini sangat besar sekali Seperti itu oke Langsung saja kita simak video tes akurasinya ya teman-teman Kita simak di moncem Nah seperti itu oke Nah kita lihat Oke nah itu titiknya udah ketemu Apakah masih pelung satu lubang disitu Jangan terburu-buru buat muter untuk retikal telescope Oke ternyata masih pelung satu lubang disitu Mantap sekali ya teman-teman Oke Nah saatnya kita puter Kita pasin Nah itu masih satu lubang Sangat-sangat mantap ya teman-teman Oke mantap sekali Satu lubang lagi Empat kali Lima kali Kita tambahin satu kali lagi Powernya mantap Enam kali pelung satu lubang Ini powernya Wah hampir full power ya teman-teman Apalagi ini pairnya ditambahin Pakai pair Mizumi Jadi sangat-sangat besar Sangat-sangat kenceng sekali untuk powernya Nah itu dia Tes akurasi Dari unit senapan angin Fx Mameru ini ya teman-teman Full CNC Pakai lara simpor juga Mantap sekali ya teman-teman Pelurunya cocoknya Pakai Hercules Oke Seperti itu Itu dia Sedikit tes akurasi Dari unit senapan angin Bocap Fx Mameru Pakai ragum aja Getarannya masih sangat kenceng sekali Ini menandakan bahwa unit ini Cocok sekali buat long rank Buat big game apalagi Sangat-sangat cocok sekali Meskipun pakai caliber 4,5 mm Tenang saja Kalau ada buruan besar Kena-kena lara fatal Pasti akan tumbang juga Oke Mantap sekali Seperti itu Terima kasih yang sudah menyimak Menyimak video Tes akurasi ini Saya ucapkan terima kasih Langsung lanjut Kita bahas tentang spek-speknya Oke Mantap sekali Tadi kita udah lihat Tes akurasi Dari unit senapan angin Bocap Fx Mameru ini ya teman-teman Nah tadi powernya Sangat-sangat mantap sekali Power big game ini ya teman-teman Soalnya hampir full power Ini di setelin irit Juga bisa ya teman-teman Tinggal diputer saja Ke sebelah giri tadi Kita memang ngetesnya Sengaja dibikin power besar Biar mengetahui powernya seberapa Soalnya ini memang Pakai permizumi Sangat-sangat mantap sekali ya teman-teman Tadi tes akurasinya Juga pelung satu lubang Dan pelurunya yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Oke mantap sekali Nah kita bahas dari Segi harganya terlebih dahulu ya teman-teman Untuk harganya PCP Fx Mameru ini ya teman-teman Ini harganya Kalau pengen beli unitnya aja Cukup 3.900.000 rupiah saja Kalian udah dapet Tambahan bonus tas Tali sadang Gak nolpuru Peluru tes Maka izin perdam sama STKS Dan tentunya udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku Kalau mau beli paket full set Ini harganya cukup 4.600.000 rupiah saja Kalian udah dapet tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamma ukuran 39x40 Dan juga tentunya udah free ongkir Kecuali di wilayah Papua, NTT, sama Maluku Ya teman-teman Full setnya cukup 4.600.000 rupiah saja Oke mantap sekali ya teman-teman Nah ini PCP Bocap Fx Mameru ini ya teman-teman Larasnya ini seperti predator Mameru Menggunakan laras import Panjang laras kurang lebih ini 60 cm Jari ideal bisa 60-70 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Ya teman-teman Mantap sekali Nah ini untuk pelurunya Yang cocok menggunakan peluru Hercules Ini menggunakan kaliber 4,5 mm Pake alur 12 OD 13 ya teman-teman Nah ini jadi cocoknya Udah pake Hercules ya Hercules terus Jangan digontak ganti Pake peluru-peluru lainnya Mantap sekali ya teman-teman Nah ini untuk peraturan larasnya Seperti biasa Kalau udah cocoknya pake peluru Hercules Hercules terus Jangan digontak ganti Pake peluru-peluru lainnya Ya teman-teman Seperti itu Jadi kalau udah cocok Hercules Hercules terus Jangan digontak ganti Pake peluru lainnya Kalau peraturan kedua Kalian bisa isi minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Ya teman-teman Biar daleman larasnya Kalau ada bekas peluru Itu biar bisa keluar Biar bersih juga Ya teman-teman Seperti itu Nah ini Untuk pelindung larasnya Ini juga udah dilindungi Dengan serobong Ini serobong Pake serobong OD 13 Mantap sekali OD 20 Mohon maaf Bukan OD 13 ya teman-teman Serobongnya juga Bahannya dari dural Udah ada variasi Di serobongnya sini Oke Mantap sekali ya teman-teman Jadi luar larasnya Ini udah dilindungi Serobong Kalau terkena air hujan Jadi dia aman Ya teman-teman Seperti itu Nah ini tabungnya Menggunakan tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas sama nangin Ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Ini juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Setelan paling irit Ya buat jarak 10 meteran saja Tapi Kalau udah pake permujumi Irit Tetap dia Gimana ya teman-teman Agak boros ya Soalnya memang Permujumi keras Dan juga buat bikin Juga sangat-sangat Mantep sekali Seperti itu ya teman-teman Nah ini Tabungnya Menggunakan tabung bocap Tabung 500 cc Bayangnya dari Dural Pakai OD60 Oke Mantep sekali ya teman-teman Tabungnya Menggunakan tabung bocap Nah ini Untuk pengisian anginnya Udah menggunakan Mini koppler Tinggal dicolokkan saja Keselampupannya Untuk manometer Ada di sebelah bawah sini ya teman-teman Nah ini manometer Ada di sebelah bawah Kalian bisa Lihat Tekanan angin masih berapa Dan juga Ngesinya sampai berapa Oke Mantep sekali Nah untuk perawatan tabung Kalian bisa isi Diamannya saja 2700-2800 psi Kalau diisi diamannya saja Nah itu Sil yang ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama ya teman-teman Nah untuk Perawatan kedua Kalian habis menembak Itu jangan dihabiskan Sampai 0 Disisakan Amannya itu ada di 1500 PSI Ya teman-teman Biar aman Kalian isinya juga gampang Disisakan di 1500 PSI Ya teman-teman Seperti itu Kalau ada kebocoran Itu hal wajar Kami sudah antisipasi juga Bawakan sepere pacar denganya Ada seal Atau juga dari segi Valepnya Biasanya kalau Valep Kalau ada kebocor Di tengah sini Nah ini extension Valep namanya Di tengah sini ada menonjol Warna putih seperti ini Ini namanya extension Valep ya teman-teman Kalau ada kebocoran Di sini Biasanya disambungkan Di sini Nah itu dibuka saja Extension Valepnya Ada tutorialnya juga Di Youtube Ya teman-teman Dibuka extension Valepnya Dilihat Biasanya kalau kemasukan Sedikit kotoran Dia akan juga Mengakibatkan bocor Ya teman-teman Nah atau juga Biasanya seal Dari valepnya Biasanya ada yang Robek Seperti itu Ya teman-teman Dibuka saja Untuk belajar Kalian Ya teman-teman Soalnya memang Dari pengiriman Di dalam packingan Dia agak panas Biasanya seal Ada yang robek Itu mohon maaf Memang hal wajar Ya teman-teman Yang penting kalian sabar Kita pandu juga Dari sini Seperti itu ya teman-teman Makanya kita Gak berani Pada waktu pengiriman Isi angin Sampai 2000 lebih Kita gak berani ya teman-teman Pada waktu pengiriman Memang angin Biasanya kita sisakan Di 1500an Soalnya memang Di dalam packing Lama dan juga Panas Jadi bisa Biasanya Mengakibatkan bocor Makanya lebih aman Di 1500an Sampai bertahan 10-15 seharian Biasanya Alhamdulillah aman Ya teman-teman Palingnya ada bocor Satu atau dua orang Ya teman-teman Itu hal wajar Ya pasti ada Ya istilah gitu Ya teman-teman Seperti itu Oke Lanjut kita Ke bagian chamber Nah ini chambernya Udah menggunakan chamber monolight Baiknya dari Dural seri 7 Pembuatan full sensi Dalamannya udah pake Dalaman stainless ya teman-teman Dan juga Pairnya udah menggunakan Pair Mizumi juga Mantap sekali ya teman-teman Tarikannya Udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pake Magajin Dan juga bisa pake Single shoot Untuk cancel kokang Bisa diletakkan Di sebelah kanan Dan juga bisa diletakkan Di sebelah kiri Oke Mantap sekali Nah untuk triggernya Menggunakan trigger match Udah ada safety trigger juga Kalau di doang ke depan Dia otomatis Kalau ke belakang Dia otomatis kunci Kalau ke depan Dia normal lagi Mantap sekali ya teman-teman Ada tulisannya F dan S Ya Fire sama Safe Seperti itu Oke Nah untuk Setelan power Nah setelan powernya Ada di belakang sini Ini ya teman-teman Nah ini setelan powernya Udah menggunakan Bahannya dari Stainless juga Kalau didorong ke kanan Dia nambah Untuk powernya Lebih kenceng lagi Ini hampir full power ini Ya teman-teman Mantap sekali Kalau pengen agak irit Diputer saja Ke sebelah kiri Oke Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk powernya Ini warnanya Ada warna putih Coklat Hitam juga ada Sesuai keinginan kalian Kalau mau Yang mau order Langsung upi nomor admin saya Nanti kita kasih pilihan Gambar dari Unisona Penangin PCP Bocap Efek Mameru Ada ya popor klasik Ada juga yang pakai Popor bolong Oke Udah ada setelan pipinya Juga ya teman-teman Dan juga Sandaran baunya Menggunakan Dari bahan karet Mentah juga ada Oke Mantap sekali Itu dia Sedikit cepek Dan juga harga Dari Unisona Penangin PCP Bocap Efek Mameru Ya teman-teman Untuk Rail Telescope Yang atas ini Menggunakan Rail Telescope Rail 11 Ya teman-teman Jadi semua telescope Bisa masuk Kecuali yang pakai Rail Telescope BKT ini Ini juga udah ada Cincin Buat pelindung laras Dan juga tabungnya Kalau bergetar Dia Tidak Mudah goyang Kanan-kiri ya teman-teman Udah ada Cincin larasnya Juga Oke Nah ini juga ada Garansi Untuk larasnya Garansi akurasi 2 minggu Garansi tabung 2 bulan Untuk garansi akurasi Dia meliputi Kalau ada terjadi ngaca Itu garansi 2 minggu Garansi tabung Meliputi Kalau terjadi tabung pecah Atau chambernya yang pecah Kalau hanya sekedar bocor Itu hal wajar Kita udah antisipasi Bawakan super pacat Denganya ya teman-teman Silvalep Ya Itu yang paling utama Seperti itu ya teman-teman Kalau hanya sekedar bocor Itu hal wajar Kita pandu Dari sini Seperti itu ya teman-teman Yang penting kalian sabar Pasti kita pandu Dan juga mencari Solusi yang terbaik Buat kalian semuanya CVS order Gak pernah ada Sampai memblokir kontak Orang yang Terjadi Bermasalah Seperti itu Ya teman-teman Seperti itu Itu dia sedikit sepak Dan juga penjelasan Harga dari Unisena Panengin Bocap Fx Mahameru ini Untuk pembayaran Di CVS order Bisa COD Bayar di tempat Bisa juga transfer Langsung lunas Ya teman-teman Untuk COD Saratnya Untuk wilayah Untuk wilayah Kalimantan Sulawesi Sumatera Riau Atau Wilayah Jawa Biasanya Pakai foto KTP Pun juga Udah cukup Di DP juga bisa Ya teman-teman Kalau gak berani foto KTP Ya dikenakan DP Tetapi kalau Khusus 3 wilayah Papua Intensi sama Maluku Nah itu Memang dikenakan Wajib DP Terlebih dahulu Minimal 300 ribu Ya teman-teman Soalnya memang Pengirimannya lama Bisa memakan 20 hari yang lebih Bahkan sampai 1 bulan Ya teman-teman Makanya kita suruh DP Sia-sia Kalau kita kirim Sampai Udah jauh-jauh Udah juga lama banget Sampai sana Gak dibayar Itu yang Hal yang Menjengkelkan sekali Oke Seperti itu Itu dia Sedikit penjelasan spek Dan juga harga dari Unisona Panengin PCP Bocap Fx Mahameru ini Oke teman-teman Itu dia Sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari Unisona Panengin PCP Bocap Fx Mahameru ini Ya minat Pemesanan Langsung saja Hubungi nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang Semuanya Ya teman-teman Langsung hubungi Bisa COD bayar di tempat Bisa juga Transfer langsung lunas Ya teman-teman Seperti itu Terima kasih Yang sudah menyimak video ini Jangan lupa Di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Dan Jangan lupa Besok ada pengundian giveaway Siapakah yang beruntung Satu hari Satu pengundian Senapan Angin Sampai 5 hari Berturut-turut Oke Mantap sekali Dan jangan lupa Mampir juga ke channel AS Order Official Disitu juga Komennya adik akan Dipilih juga Di channel AS Order Official Seperti itu Ya teman-teman Terima kasih Yang sudah menyimak video ini Jangan lupa Di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Serta tampilkan Komentar baikmu Sesuai pilihanmu Saatnya Kita akhiri dulu ya Perjumpaan kita Di video kali ini Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara Salam satu obis Salam jedor Dari CVS Sodor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ngesenapan angin Ingat CVS Sodor Sub indo by broth3rmax